Ada pun cara yang pertama, terkait dengan keyakinan, ini yang muncul cara pertama kali, karena pengobatan masa jahiliya sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, terkait dengan keyakinan yaitu apa? Al-ilaj bil kahanah, pengobatan yang terkait erat dengan ilmu perdukunan. Ini di masa silam, di zaman zaman sekarang bukan berarti gak ada, ada. Seperti apa? Membinahkan penyakit ke kambing. Ini suatu keanehan. Makanya ini termasuk dalam tibun nabawi, dalam perkara akidah dibahas. Kemudian al-arrafah. Al-arrafah. Seperti apa? Ini kebiasaannya orang-orang dukun untuk mengetahui barang hilang. Ya, untuk mengetahui barang hilang. Kalau di zaman kita sekarang, kalau ada barang hilang dicuri maling, pergi ke orang pinter, namanya orang pinter padahal dukun. Kemudian di pairing ada tinta hitam, akan muncul gambar dia. Ini semacam al-arrafah. Semacam al-arrafah. Kemudian juga tanjim. Tanjim itu pakai pergerakan bintang. Jika bintang ini muncul-muncul, maka akan muncul keberuntungan. Dan lain sebagainya. Kemudian ar-ruqah. Ar-ruqah ini mantra-mantra. Makanya gak boleh kita nyebut mantra-mantra. Rukyah. Rukyah itu ada syaratnya. Syaratnya rukyah yang pertama apa? Kita sandarkan hati kita kepada Allah. Rukyah hanya sebab. Tapi kesembuhan milih Allah. Itu yang penting. Kemudian rukyah yang kenapa? Datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau gak datang dari Al-Quran dan Sunnah, selama gak ada unsur kesyirikan, boleh. Kemudian rukyah dengan apa? Dengan kalimat-kalimat tayyib. Kalimat-kalimat yang baik. Walaupun pakai bahasa Indonesia. Silahkan. Kemudian syarat yang berikutnya juga. Rukyah harus difahami maknanya. Kalau rukyah gak difahami maknanya, berarti termasuk rukyah yang diharamkan. Contohnya, bim salabim abrakadabrah. Heng milaheng sekaring bawono. Ini haram. Ini haram. Wah ini di zaman dahulu banyak yang seperti ini. Makanya dibahas dalam tibun nabawi terkait dengan akidah. Begitu pula tamaim. Tamaim itu seperti azimah. Kalung. Lihat kita nenek moyang kita dulu. Bapak ibu kita aja sebelumnya. Nenek kita, kalau ada punya cucu, punya anak, apa yang dilakukan? Dikalungin kan? Isinya katanya Al-Quran. Walaupun Al-Quran, gak boleh. Ayat-ayat, gak boleh. Kadang huruf-huruf yang gak difahami maknanya. Jim, sekitiga. Ini gak boleh. Dan ini termasuk apa? Syirik. Alasan mereka untuk apa? Ini adalah menolak balah. Padahal yang menurunkan annafa' wabur. Yang menurunkan manfaat dan bahaya. Hanya siapa? Allah. Kalau dia berkeyakinan ini bisa menolak balah. Berarti dia telah mensukutkan Allah. Karena Allah yang mendatangkan balah. Allah yang mengangkat balah. Maka dia telah menyukutkan Allah SWT. Seperti biar gak kena Ain. Karena Ain itu bisa muncul dari dua hal bu. Ainul insiyah. Wa Ainul jinniyah. Jadi bukan hanya manusia yang melempar Ain. Jin yang gak kita lihat bisa melempar Ain kepada anak-anak kita. Makanya kita bentengi anak kita yang belum bisa zikir pagi petang. Belum bisa baca Al-Quran. Pegang Rasulullah SAW memegang kepala Hassan dan Hussein. Mendoakan. U'idukuma di kalimatillah hitamati mikulli syaitonin wahamau mikulli a'in lamah. Beri akan Ain. Ainnya manusia atau Ainnya Jin. Ma'am. Juga tiwalah. Jadi mereka beri akan Ain itu dipasang kalung. Ini udah syirik. Kemudian tiwalah. Tiwalah contohnya apa? Dublah. Kalau suami istri nikah ada cincin sepasang. Padahal suami gak boleh pakai emas. Cincin dari emas. Ini pakai sepasang. Dublah. Biar apa? Biar apa? Mendatangkan cinta kasih. Ini sudah syirik. Keyakinan-keyakinan syirik. Nah. Ini yang perlu diperhatikan. Wah ini kedokteran-kedokteran dan pengobatan-pengobatan masa silam. Dan itu yang pertama. Pengobatan terkait dengan akidah dan keyakinan syirkiyah. Kemudian pengobatan kedokteran klasik yang lalu sebelum Nabi ada. Juga menggunakan yang kedua ini gak terkait dengan keyakinan. Tapi apa? Bil'aqaqir awilwiqayah. Menggunakan herbal atau menjaga kondisi kesehatan. Dengan pola makan dan lain sebagainya. Dan itu sudah digunakan di masa silam. Di zaman sebelum Nabi SAW. Dan bahkan mereka terkait dengan keyakinan. Mereka itu menjadikan ada Tuhan atau Dewa-Dewa pengobat. Nah ini keyakinan mereka di masa silam. Sehingga mereka menyembah apa? Dewa obat. Ini orang Kina yang ma'ruf. Dewa obat. Nah. Ada istilahnya yin dan yang. Yang itu hampir sama sebenarnya panas dingin. Sah-sah saja. Tapi jangan dikaitkan dengan Dewa. Ini Dewa gelap, Dewa terang. Teorinya panas dingin hampir sama. Cuma kalau dijadikan sampai keyakinan Dewa. Fahini. Keyakinan syurkiyah. Dan bahkan mereka kalau sakit. Kebiasaan mereka di masa silam. Mereka membawa orang yang sakit ke tempat peribadatan mereka. Ke tempat peribadatan mereka. Dan mereka diajak menziarahi apa? Berhala berhala. As-sanam wal mutamathil. Berhala berhala. Yang dikenal dengan apa? Dewa obat. Dewa obat. Fa'al hasil. Kedokteran di masa silam. Itu mereka sangat khas dengan apa? Khurafat. Khas dengan khurafat dan perdugunan. Khurafat dan perdugunan. Perdukunan yang mana pengobatan mereka adalah pengobatan yang wahmiyah. Tabwiyyah. Itu pengobatan yang hakikatnya gak akan ngobatin. Wahem. Hanya wahem. Hanya keyakinan. Tapi apa? Dari sisi syariat gak ada dalilnya. Dari sisi kauniyah. Uji coba. Gak ada dalilnya. Maka yang demikian ini apa? Hanya tipu muslihat. Jenjen untuk mempermainkan manusia. Terima kasih. Terima kasih.